Pak A'am, bolehkah kita berdoa kepada Allah supaya panjang umur? Karena ada yang bilang nggak boleh. Tentu saja, boleh kita minta panjang umur. Karena panjang umur itu maknanya beberapa. Satu umur biologis, satu umur amal soleh. Kalau panjang umur itu yang bersifat biologis, sudah Allah tentukan. Umur saya sudah ditentukan oleh Allah. Umur Anda sudah ditentukan oleh Allah. Nah yang kayak gini, nggak bisa diminta. Itu namanya umur biologis. Tapi yang dimaksud dengan, ya Allah beri saya umur yang panjang. Itu namanya umur amal soleh. Boleh kalau menurut saya, kalau yang dimaksud itu adalah umur amal soleh, umur berkah. Kata Nabi, sebaik-baik kamu adalah mantola umruhu wahasuna amalu. Sebaik-baik kamu adalah yang panjang umurnya, panjang kebaikannya. Jadi kalau kata Nabi, sebaik-baik kamu adalah yang panjang umurnya dan panjang kebaikannya. Boleh dong kita mohon sama Allah agar diberi umur yang panjang dan soleh. Sehat. Itu namanya berkah. Ya, untuk apa diberi umur yang panjang tapi diisi maksiat. Ya, diberi umur yang panjang tapi merepotkan orang. Makanya bilang, ya Allah beri saya umur yang panjang, yang berkah, yang sehat. Gitu. Artinya, sebaik-baik orang itu kata Nabi, yang panjang umurnya dan panjang kebaikannya. Jadi dengan demikian boleh gak minta panjang umur? Boleh. Tapi yang harus kita mintakan, ya Allah beri saya umur yang berkah, beri saya kesehatan, beri saya amal soleh yang banyak. Dan ada doa yang mengatakan, ya Allah jadikan mati saya istirahat dari segala kepenatan dunia. Jadi boleh kita minta umur panjang. Kalau yang kita maksud adalah panjang amal solehnya. Ya kan? Coba. Saya kasih ilustrasi. Ya. Ada orang yang meninggal di usia 30. Menurut Anda panjang umur, pendek umur. Kalau dilihat umur biologisnya pendek. Tapi ini orang, ya, dari mulai balik udah soleh. Jadi dari mulai balik, usia 13 tahun nanti udah soleh. Meninggal usia 30 tahun. Dia pendek umur biologisnya. Tapi panjang umur amal solehnya. Karena walaupun umurnya cuma 30, tetapi dia sudah soleh sejak balik. Ada orang yang meninggal usia 70 tahun. Saya tanya, panjang umur apa pendek umur? Panjang umur. Orang usia 70 tahun meninggal itu panjang umur. Tetapi dia baru soleh, baru insaf. Usia 69 setengah tahun. Coba. Ya. Dia baru soleh itu usia 69 setengah. Meninggal usia 70. Nah, berarti dia panjang umur biologisnya. Pendek umur amal solehnya. Ada orang yang pendek umur biologisnya. Panjang umur amal solehnya. Kata Nabi, Khairukum sebaik-baik kamu adalah Man tola umruhu wahasuna amaluhu. Panjang umurnya. Panjang umur biologisnya. Panjang umur amal solehnya. Jadi tugas kita, mojang-mojang, Yuk kita isi sisa umur kita, sisa hidup kita, dengan amalan-amalan yang bisa mendatangkan cinta Allah. Dengan amalan, dengan perilaku yang membuat Allah ridho sama kita. Nah, sebenarnya kita sedang memperpanjang umur amal soleh kita. Sebenarnya kita sedang memperpanjang umur amal soleh kita. Kalau kita mengisi hidup dengan amalan-amalan terbaik. Nah, jadi kalau Anda bertanya, Boleh nggak berdoa minta panjang umur? Boleh banget. Yang dimaksud adalah panjang umur amal solehnya. Ya, syukur-syukur juga diberi umur panjang biologisnya. Ya, fisiknya. Sehat. Bisa berguna untuk keluarga, untuk orang lain. Ya, nah itu sebaik-baik kamu adalah yang panjang umurnya dan panjang amal solehnya. Wallahu'alam biswab. Dan kita itu harus selalu berdoa, Ya Allah beri saya umur berkah. Umur berkah itu apa? Makin tua, makin soleh. Itu yang penting. Ya Allah beri saya umur yang berkah. Artinya, makin tua, makin soleh. Kata Nabi, Siapa yang kualitas kesolehan hari ini sama dengan kemarin. Dia tertipu waktu. Siapa yang kualitas kesolehan hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya. Itulah orang yang terlaknat. Orang yang terkutuk itu orang yang makin tua, makin buruk amal solehnya. Makin jauh dari agama. Nah, yang harus kita ikhtiarkan seperti sabda Rasul. Siapa yang kualitas kesolehan hari ini lebih baik. Kesolehan tahun ini, bulan ini, minggu ini lebih baik dari kemarin. Itulah orang yang diberkahi. Jadi, kita boleh mengatakan sama teman kita. Barakallahu fiqh. Semoga Allah memberkahi Anda. Ya, begitu. Artinya, kita mendoakan agar umur dia berkah. Yang dimaksud dengan berkah itu, makin tua, makin soleh. Karena sebenarnya dengan berjalannya menit, berjalannya jam, itu semakin mengurangi jatah umur kita. Itu yang tidak boleh lupa. Jadi, jatah umur kita semakin habis, semakin berkurang dengan berjalannya waktu. Ya. Wallahu'alam bisawad.